Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Nama kakak Injali Tia Putri Dari PG Paut Punessa Hari ini kakak Mau membacakan cerita dongeng Yaitu Kisah Semut Dan Burung Ayo kita mulai Pada suatu Suatu hari Ada seekor semut kecil Yang sedang berjalan Mengelilingi daerah sumur Semut kecil itu Berjalan mengelilingi sumur Lalu tiba-tiba Ada angin Yang bertit dengan kencang Hussss Membuat semut yang kecil Terpeleset Jatuh ke dalam sumur Aaaaaa Semut itu Sekarang sudah berada Di dalam sumur Dia ketakutan Dan semut Kesulitan untuk Naik ke atas sumur Tolong 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 aku Semut pun Minta tolong Semut pun berteriak Meminta tolong Sembari Berteriak Meminta tolong Semut juga berdoa Kepada Tuhan Agar dia Diberi pertolongan Lalu Ada seekor burung Yang sedang terbang Di atas langit Cucuit 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 Tolong Tolong Melihat burung Yang sedang terbang Di atas langit Semut pun Segera berteriak Meminta tolong lagi Lalu Burung Yang mendengar Teriakan Dari dalam sumur Mencoba Mendekati sumur Tersebut Cucuit 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 Burung melihat Semut Di dalam sumur Hai semut Kenapa Kamu ada Di dalam sumur Tanya burung Iya burung Tadi aku Waktu berjalan Di atas sumur Tiba-tiba Ada angin Yang berhembus Kencang Lalu aku Terpeleset Jatuh ke dalam sumur Tolong aku Burung Akhirnya Burung pun Terbang ke dalam sumur Untuk menolong Semut Cucuit 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 Baiklah Ayo semut Peganglah Kakiku Aku akan Mengajakmu Terbang ke atas sumur Baiklah burung Terima kasih Cucuit 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 Sekarang Burung dan semut Pun sudah sampai Di atas sumur Dengan selamat Terima kasih burung Kamu telah menolongku Aku harap Suatu hari nanti Aku bisa menolong Aku bisa membalas Kebaikanmu Baiklah semut Sama-sama Terima kasih Dadah Sampai jumpa Dadah Dadah selamat menikmati